Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini service tape mobil mereknya GVC ini dia tipenya GVC model nomor KDR 326s kerusahaannya enggak bisa ini ya apa minta reset kita langsung coba saja ini untuk harusnya Oke udah nyala keterangannya seperti ini dia ada apa tadi unit resek nih ya warning Hai cek wiring berarti intinya ada masalah ya ke protek dia untuk tombol-tombolnya juga enggak mau ada yang fungsi kecuali tombol power ya on-off ini dia kalau power on-off normal sama paling ini dia open-close tapi enggak mau ini ya enggak ada suaranya Oke nih ya Hai sepertinya ada beberapa cara untuk semuanya solusi biar enggak ke protek ya ada juga yang model kita lepas untuk kabel ini soket kita nah kita lepas kita pasang lagi bisa juga seperti itu tapi kali ini enggak mau ya tetap apa dia ada juga cara model kita reset dengan cara kita apa menu sama power up terus dinyalakan secara apa reset secara manual tapi tetap juga nggak bisa berarti ini udah udah pasti ya kena IC-nya ini ya bekas kena tetesan kayak seperti cairan kalau nggak salah ini parfum ini ya IC powernya dia lapuk yang jelas sudah nggak bisa dengan cara yang dua tadi bisa kita cabut soket kita cabut soket nyalakan lagi biasanya hidup normal tapi kali ini nggak mau terus dicoba reset manual dengan menu sama ini ya tombol up cara bersamaan baru kita cokan arus tegangan juga tetap nggak bisa oke kali ini yaitu yang bermasalah IC ini ya IC suaranya karena ini ketetesan air sepertinya parfum ini nanti kita coba bongkar saja oke ini ya udah tak bongkar bisa dilihat ini eh ininya kropos dia karatan terus ini ada jempernya juga sampai putus ini dia seperti gosong lapuk ya karena ketetesan tadi nanti kita coba ganti saja untuk IC-nya kita lepaskan saja dulu casing ini ya atasnya cukup dicongkel saja oke nanti coba kita lepas dulu IC-nya baru nanti kita ganti yang baru sama nanti tipenya berapa ya untuk nomor IC-nya tapi sebenarnya untuk IC-IC power mobil ini ya power suaranya IC suaranya banyak persamaan ya nanti kita coba lihat saja aslinya pakai berapa untuk GVC ada yang pakai GVC 8031 ada juga tapi enggak tahu juga tapi enggak tahu juga ini entah TB yang jelas samalah untuk persamaan banyak persamaan nanti kita coba cabut saja dulu IC-nya ini dia IC-nya udah tak cabut ya bisa dilihat kakinya ya kebakar sininya karena kena cairan itu tadi untuk nomor serinya disini pakai TB 2931 Haki ya ini dia nanti coba kita mau pasang pakai ini saja kebetulan ada TB 2929 Haki bisa juga terus bisa juga pakai ini ya TDA7388 bisa juga pakai ini 7388 banyak persamaannya ya tapi ada trik apa trik khususnya kalau mau dipasang 7388 seperti kayak sebagian juga GVC ada yang pakai ini ya berapa GVC 8031 ada juga yang pakai itu ini dia kalau yang sebagian bawaan dari GVC Oke nanti kita coba pakai ini saja penggantinya ini tadi aslinya emang udah kebakar ya udah pasti IC-nya mudah-mudahan untuk apa tadi muncul yang warningnya udah hilang memang karena ininya yang bermasalah oke kita ganti dulu kita pasang IC-nya oke sekarang kita coba nyalakan ya ini IC-nya udah tak ganti tadi sama penggantinya ini tadi IC yang bekasnya udah kebakar dia kakinya ini dia karena kena cairan tadi oke coba kita nyalakan dulu hasilnya seperti apa ya pasang soketnya ya hasilnya sama masih muncul warningnya sekarang kita coba reset secara manual ya kita lepaskan saja dulu untuk ini soketnya lalu kita tekan menu sama ini ya tombol up ditekan bersama lalu kita tahan baru masukkan tegangannya seperti ini dia menu sama up kita tekan kita tahan terus kita masukkan ininya soket tegangannya kita tunggu ya sampai ini udah muncul nanti sampai muncul DC oke-nya kita tunggu saja dulu jadi nggak keluar nah ini DC error ini ya udah keluar DC satu oke-nya kita coba matikan kita cabut saja ininya ya kita nyalakan ulang lagi coba oke ini ya sepertinya udah nggak protect lagi ini demonya udah muncul oke oke sekarang kita tes saja pakai ini kita tes suaranya mudah-mudahan normal ya udah ini ya udah mbaca dia reading kita coba pasang spekernya saja mudah-mudahan udah normal ini dia spekernya kita coba pasang spekernya saja kayak ini ya udah ada suaranya dia sekarang coba kita cabut lagi untuk memastikan tadi tuh apa warningnya apakah masih keluar kita cabut saja di sini ya untuk soket lihatnya Coba kita pasang kembali untuk memastikan saja Oh ya udah enggak ada lagi udah normal dia ini tombol-tombolnya juga udah normal kembali oke itu saja ya untuk perbaikan tip mobil gvc yang jelas itu saja tadi kalau keluar apa cek the wiring yang pertama kalau belum para biasanya cuman ke cabut soket saja dipasang ulang biasanya juga bisa terus yang kedua tadi pakai reset manual ya kita pencet menu sama tombol up ini tadi baru setelah muncul DC error Oke itu udah bisa juga itu kalau belum isinya kena ya kecuali kalau udah memang isinya kena wajib diganti isinya baru bisa normal kembali itulah untuk service the tip mobil gvc dengan kerusakan tadi cek the wiring ya mudah-mudahan bermanfaat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh